Makanya seluruh dunia itu mengkhawatirkan penguatan PMK bukan karena kematian, tetapi nyakit ekonomi istrinya. Kami akan coba sebicara data terkait dengan jumlah sakit PMK terus menerus sejak puncak kasus 26 Juni. Jadi di puncak kasus itu adalah 26 Juni, itu adalah 13.546 ekor itu per hari. Jadi maksudnya ini yang terjadi. Tetapi kita kemudian karena vaksin itu baru datang tanggal 24 dan kemudian implementasinya, teman-teman di lapang mungkin pada tanggal 26, sehingga sebetulnya pada tanggal 24 Agustus ini jumlah kasus hanya 412 ekor. Artinya dari yang hariannya 13.000 sekarang menjadi 412 ekor kalau kita bicara data. Sehingga turun sebesar 96,96 persen dari puncak kasus sebetulnya. Ini yang pada tanggal 24 Juni beberapa sekalian dan kemudian kasus akan menurun di beberapa tempat. Ada pun beberapa lonjakan-lonjakan adalah memang terkait-terkait dengan informasi-informasi baru yang belum terlaporkan. Yang kedua yang perlu disampaikan adalah perbandingan mingguan antara kemudian tenaga sembuh dan mati terhadap tenaga yang sakit PMK nasional. Pertanggal 24 Agustus, pukul 12 malam adalah rata-rata perbandingan jumlah ternak sembuh terhadap tenaga sakit PMK adalah 68,79 persen. Jadi jumlah ternak sembuh terhadap tenaga sakit PMK itu baru 68,79 persen. Kemudian ternak mati terhadap tenaga yang mati terhadap yang sakit PMK sebetulnya 1,38 persen. Sebetulnya PMK itu bukan tingkat kematiannya yang mengkhawatirkan, tetapi adalah tingkat penyebarannya, tingkat kesakitannya, tingkat kemudian kerugian ekonomi yang ditimbulkannya. Makanya seluruh dunia itu mengkhawatirkan, menghasilkan PMK bukan karena kematian, tetapi nyakit ekonomi istrinya. Jadi merugian ekonomi, dan kalau kita bilang apakah segawat COVID lebih jauh dari COVID. Kalau kita bicara terkait dengan epidemiologinya, RU-nya itu 15, Bapak. Jadi kalau ada satu ekonomi ternak yang kena, dalam satu hari itu atau satu jam itu, dia bisa kemudian mengembuskan kemudian batuk atau lelera segala macam, itu ada 15 ternak yang kena. Kalau COVID jauh nggak salah, satu itu RU-nya adalah 7, ini RU-nya 15. Artinya kalau kepadatan ternak padat di Jawa misalnya, kemudian di Bali misalnya, karena kepadatan ternaknya tinggi, cepat pasti, kasus akan tinggi. Tetapi kalau kepadatan mungkin jarang, seperti Kalimantan, kemudian mungkin wilayah-wilayah Sumatera bagian tertentu misalnya, yang intensif, agak sulit. Kemudian dengan RU yang itu, tapi memang kalau yang dikandangkan segala macam, pasti akan cepat. Ini juga tergantung dari tingkat kepadatan. Kalau kita bicara penyakit ini adalah airborne, artinya menular bisa jauh 10 km dari juna kasus yang pada saat hewan terkena. Terima kasih telah menonton!